Nuansa Indonesia semakin terasa pada ajang derby Milan di musim ini. Hal ini terwujud karena baik AC Milan maupun Inter Milan secara bersamaan merekrut pemain-pemain keturunan Indonesia dalam bursa transfer musim panas ini. Sebelumnya, AC Milan telah mengumumkan perekrutan Tijani Regenders, pemain keturunan Indonesia dengan akar Maluku dari klub AS Al Kemar. Rossoneri sendiri berhasil mengamankan kontrak Tijani Regenders hingga musim panas tahun 2028. Perekrutan Tijani oleh Milan memiliki nilai yang cukup wajar, yaitu sebesar 19 juta euro atau setara dengan 317 miliar rupiah. Performa impresif Tijani bersama AS Al Kemar menjadikan daya tarik bagi AC Milan untuk mendatangkannya. Musim lalu, Tijani telah tampil sebanyak 54 kali, dengan sumbangan 7 gol dan 12 asis bersama AS Al Kemar. Tahukah kamu, PSSI sempat mengajukan tawaran naturalisasi kepada Tijani Regenders pada Februari tahun 2022 lalu, dengan harapan ia bisa memperkuat timnas Indonesia. Bahkan waktu itu PSSI sempat mengirim Hassani Abdul Ghani yang menjabat sebagai komite eksekutif PSSI untuk memantau Tijani Regenders di Belanda. Kabar terbaru yang kami terima dari kolega di Eropa menyatakan bahwa Tijani Regenders belum berminat untuk bermain di timnas, kami berharap suatu saat nanti dia akan tertarik dengan Indonesia, kata Hassani Abdul Ghani komite eksekutif PSSI. Selanjutnya, Inter Milan juga tak ingin ketinggalan, mereka meminjam penjaga gawang keturunan Indonesia, Emil Audero Mulyadi, pemain yang memiliki darah dari lombok dari sang ayahnya. Saya bergabung dengan klub yang memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan berpengalaman, namun, tujuan saya adalah untuk berkembang dan berkompetisi dengan yang terbaik, ucap Emil dikutip dari laman resmi klub. Saya bertekad untuk melanjutkan performa positif sejauh ini, saya akan berjuang untuk bermain sebaik mungkin dan meraih sebanyak mungkin trofi, tambah Emil. Sebagai mana Tijani, Emil Audero juga pernah menerima tawaran naturalisasi dari PSSI pada Maret tahun 2022, meski demikian, proses naturalisasi tersebut mengalami kebuntuan dan tak jelas kelanjutannya. Nampaknya begitu, Emil masih percaya dipanggil untuk timnas Italia, kita hanya bisa berdoa semoga usaha kita berhasil membawanya ke Indonesia, kata Hasani saat diwawancarai mengenai proses pemain naturalisasi. Tidak kebayang jika Emil dan Tijani menjadi pemain timnas Indonesia, pasti akan menjadi kekuatan sendiri bagi skuad Garuda ke depannya. Walaupun begitu, kita masih bisa menyaksikan mereka di Derby della Madonnina, pastinya sangat senang karena ada aroma Indonesia di laga panas di Italia itu. Menarik disimak bagaimana duel sesama pemain berdarah Indonesia di Serie A musim ini, antara Tijani Raygenders dan Emil Audero. Kemampuan definitif bisa menjadi aset penting bagi AC Milan, situasi ini menunjukkan bahwa pelatih AC Milan, Pioli tengah mencari variasi dan fleksibilitis dalam taktik timnya. Mengadaptasi peran Tijani Raygenders sebagai gelandang bertahan dapat memberikan dimensi baru dalam strategi AC Milan musim depan. Meski begitu, masih perlu dilihat bagaimana perkembangan situasi ini di lapangan hijau. Tijani harus membuktikan kemampuannya dan menyesuaikan diri dengan peran yang lebih definitif jika memang diberi kesempatan oleh Pioli. Sedangkan Emil Audero kedatangannya di bursa transfer musim panas ini diharapkan oleh Inter Milan untuk menjadi pelapis bagi Jan Sommer. Sejatinya, Inter Milan masih memiliki dua penjaga gawang, yakni Filip Stankovic dan Rafael Digenaro, namun keduanya kurang jam terbang. Tetapi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Emil Audero, walaupun Emil hanya sebagai pelapis keeper saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!